Hujan lebat yang mengguyur Sukabumi sepanjang Rabu 21 November membuat tebing longsor dan memutuskan saluran irigasi utama Desa Karawang Kabupaten Sukabumi. Akibatnya puluhan hektar sawah dan kolam ikan milik warga terancam tidak mendapat pasokan air. Hingga siang kemarin, aparat desa bersama warga masih berusaha membersihkan sisa-sisa longsor. Saluran air ini sangat vital bagi warga Desa Karawang karena irigasi yang mengalirkan air dari sungai Cepelang digunakan warga sebagai sumber air utama bagi kolam dan persawahan. Kepala Desa Karawang YP Arisandi berharap pemerintah Kabupaten Sukabumi segera memberikan bantuan untuk menanggulangi krisis air ini. Pemdas tempat berencana menyalurkan air dari sungai Cepelang dengan menggunakan pipa. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Eman Sulaiman melaporkan.